Intro Ruang KIA, Ruang Kesehatan Ibu dan Anak Jadi disini untuk pemeriksaan ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau pasang kape mungkin Nah itu ada di ruangan ini Kalau untuk anaknya ruangannya ada di sebelah Tengaja dipisahkan karena kalau anak biasanya datang ke sini kan kondisinya sakit Tapi kalau ibu yang datang ke sini kan kondisinya jelas Belum tentu sakit Iya betul sekali Untuk warga Kota Kediri Warga Kota Kediri Jadi sifatnya untuk pemeriksaan lengkap seperti itu ya Itu program pemerintah tidak perlu bayar Kecuali biasanya bayar bulai darah sesuai perda murah kok Oke luar biasa sekali Mbak Widya Gimana kalau kita menengok untuk ruang anak Sambil kita melihat ya Seperti apakah pelayanan kesehatan yang ada di ruang anak Oke kita menuju ke sana Siap Oke Oke Halo Ibu Iya Mbak Ini kebetulan ini ruangan apa? Ini berbeda cukup berbeda dari ruangan yang tadi ya Ini ruang konsultasi Dimana salah satunya itu adalah ruang konsultasi untuk gisi Seperti yang kalau Mbak lihat Kita punya susu-susu ini Sama vitamin yang dibawah ini Ini persediaan untuk pemberian balita yang gisinya kurang Untuk ibu hamil yang Membutuhkan nutrisi tambahan Iya nutrisi tambahan karena mungkin kurus ya Seperti itu Dan disini pula untuk pasien-pasien yang mengalami Seperti diabetes, hipertensi Itu pasti dikirim ke sini untuk mendapatkan Iya mendapatkan informasi mengenai gisi yang baik dan berimbang Oke Halo Selamat sering Jadi ini ruangan calon pengantin tadi ya Mbak ya Ya disini salah satu inovasinya puskesmas namanya si cantik Yaitu pemeriksaan screening untuk calon pengantin dan konseling Dimana setiap pasangan pengantin yang ada di wilayah kerja puskesmas Itu wajib datang ke sini Dua-duanya ya Nggak cuma satu Untuk diperiksa Golongan darah Premarital sama Tadi yang saya jelaskan di awal ada triple elimination Untuk mengetahui penyakit HIV Sifilis dan hepatitis Bahkan penyakit bawaan bisa diperiksa disini ya Di premarital secak di si catin Ya jadi kalau misalnya kita mengetahui daur hidup itu Sebelum kita melalui proses yang namanya kehamilan itu kan pasti ada proses menikah Nah dua-duanya ibaratnya itu bibitnya harus sama-sama sehat Untuk menghasilkan generasi unggul yang sehat Kita masuk di ruang TB TB ini apa sih Mbak? Kalau boleh tahu Ruang TBC Ini adalah ruang untuk pemeriksaan pasien tuberkulosis Jadi disini semua pasien-pasien yang sudah didiagnosa Pasti mengalami TBC Itu pengobatannya dibedakan dengan ruangan lain Oke jadi pasien yang kesini sudah pasti membawa surat keterangan Bahwa pasien mengalami TBC Iya Terisi Mbak Widya ini ruangan apa? Ini ruangan imunisasi Untuk balita Untuk balita Bayi dan balita Oke Apa aja sih Mbak kira-kira yang ada disini imunisasinya? Kalau imunisasi disini tentunya ada imunisasi dasar lengkap Itu 0 sampai 9 bulan Nanti di buku KIA itu ada Jadi ibu-ibu yang sudah hamil dan melahirkan ya Tentunya dikasih buku yang warnanya merah muda itu Disitu ada data anak dan ada data untuk jadwal imunisasi Oke Oke terima kasih Mbak Widya Setelah ini pemirsa saya akan bertemu dengan Dr. Gigi Rian Yang nantinya akan menemani saya untuk berkeliling UPTD Puskus Mas Kota Wilayah Selatan Tentunya untuk memperkenalkan kepada Anda mengenai pelayanan dan sarana-prasarana apa aja yang ada disini Dan sampai jumpa pemirsa di segmen berikutnya Tetaplah di Dialog Khusus JTV Kediri Tetaplah di Dialog Khusus JTV Kediri